I got sunshine on my face Terima kasih telah menonton, aku sarankan agar melihat alur cerita Kamu Devaes di videoku sebelumnya ya Dan tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke alur ceritanya Scene dimulai, dimana seluruh orang di dunia telah menjadi Orwenok Dan tampak sekelompok orang memasuki gedung dari Smart Brain Yang mana berencana untuk mencuri Belkaisar Yang dikadang-kadang memiliki kemampuan yang sangat kuat Tetapi aksi dari mereka pun sia-sia Karena senjata yang digunakan tidak memberikan efek apa-apa terhadap Orwenok Seketika situasi menjadi kacau Karena pergerakan dari sekelompok orang tersebut Atau yang dinamakan Pasukan Pebebasan Umat Manusia Yang telah diketahui oleh anggota Smart Brain Dan banyak dari mereka yang tumbang Lalu secara heroik, Kamen Rider Kaisa pun datang Untuk menyelamatkan sekelompok orang tersebut Beruntung salah satu dari kelompok mereka dapat menyelamatkan diri Dan dari sini kita mengetahui bahwa di dunia ini Manusia yang tersisa berjumlah 2.433 saja Dan yang selebihnya telah dinominasi oleh Orwenok Cerita dilanjutkan dari seorang pemuda Yang berhasil lolos yang bernama Mizuhara Dan sesampainya di markas Angkota yang lain pun tidak senang akan rencana dari Mizuhara Yang sebelumnya menyerang Smart Brain secara membabi buta Tanpa persiapan yang matang Orang-orang itu adalah Mari dan Kietaro Tetapi, Mizuhara menyalahkan si Profesor Karena peluru anti-Orpenok yang dia ciptakan Sama sekali tidak mempan terhadap Orpenok Namun Mari menyarankan agar kita menunggu Takumi Atau yang lebih dikenal dengan Kamen Rider Faiz Mizuhara pun menyadarkan Mari Bahwa Takumi sudah tidak ada Yang diakibatkan penyerangan besar-besaran dari Smart Brain Kusaka atau yang lebih dikenal dengan Kamen Rider Kaisa pun datang Dan mengatakan kita tidak membutuhkan Faiz maupun Bet Kaisar Kan ada aku Lanjut, kita pun kedatangan tiga Orpenok Yaitu Kiba, Kaido, dan Yuka Tetapi berbeda dengan Orpenok lain Mereka adalah Orpenok yang memiliki mimpi agar manusia dan Orpenok dapat hidup berdampingan Tetapi sayangnya mereka dipelakukan layaknya seperti Orpenok oleh manusia-manusia lain Lalu mereka pun bertemu dengan Ketaro Dan Ketaro memberikan semacam kartu yang berisikan agar mereka kembali ke Smart Brain Di Smart Brain mereka dibujuk untuk kembali memihak Orpenok Tetapi pendirian mereka tidak dapat diruntuhkan Lalu diperlihatkanlah kekuatan dari Kaisar Belt Yaitu Kamen Rider Psaiga Melihat itu, mereka pun merasa tidak memiliki kesempatan untuk menang Dan kembali ke Markas Pembebasan Umat Manusia Juga diperlihatkan bahwa Kaisar Belt tidak hanya satu Melainkan sebanyak dua buah Di lain sisi, kita dikejutkan dengan tokoh lain Kita sebut saja dengan si cewek Yang membawakan kita ke tokoh utama dari cerita kita Yaitu Takumi Dan pada saat itu juga dikenal dengan nama Takeshi Singkat cerita, Mari berinisiatif untuk mengadakan pesta dansa bertopeng Agar para manusia tidak hanyut dalam keputusasaan dalam kondisi dunia sekarang Lalu Shin memperlihatkan Kiba, Kaido, dan Yuka Kembali ke Markas dan menceritakan apa yang mereka lihat di Smart Brain sebelumnya Dan mereka mengatakan Kesempatan kita kecil jika melawan Kaisar Belt Tetapi, jika kita meningkatkan pasukan termasuk menambah Orpenok ke dalam tim Maka ceritanya akan beda Tiba-tiba, Mizuhara pun menolak hal tersebut Di lain sisi, Mari pun mengatakan untuk percaya kepada Kiba Dan lagi-lagi, Shikusaka mengatakan Kan ada aku, santai Kita juga diperlihatkan maksud kedatangan kupu-kupu Yang semuanya akan terungkap sesaat lagi Tiba-tiba, pasukan Smart Brain pun menemukan dan menyerang pemukiman manusia Lalu Kiba, Kaido, dan Yuka berusaha menghentikan penyerangan dan menyelamatkan manusia Susana pun kacau saat itu Seketika Kameradar Kaiksa pun juga datang memantu Dan dia berhadapan dengan Kameradar Psaiga Semua cara telah dilakukan Kameradar Kaiksa Tetapi sayangnya, Kameradar Kaiksa berhasil dikalahkan oleh Kameradar Psaiga Kemudian, Psaiga pun disegat oleh Kiba, Kaido, dan Yuka Dengan kebomot mereka, Psaiga pun harus dipukul mundur untuk sementara waktu Malamnya, setelah kejadian tersebut Keadaan dari pemukiman hancur porak-poranda Tidak ada satupun yang ikut dalam pesta dansa yang direncanakan oleh Mari sebelumnya Kecuali Takeshi dan Mari itu sendiri Lalu setelah itu, terjadi penyerangan lagi yang mana Terbongkarlah identitas Takeshi itu Bahwa dia adalah Inei Takumi atau Kameradar Faiz Lalu, Mari membawa Takumi ke tempat yang disembunyikannya Bel dari Faiz Kemudian, Takumi pun berubah menjadi Faiz Seketika Takumi pun berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah dengan menggunakan aksel form miliknya Setelah itu, Mari pun membuat Takumi ke markas Dan beberapa ada yang senang dan ada pula yang tidak Kabar kembalinya Takumi pun terdengar oleh Kiba dan kawan-kawan Setelah pangkas rambut yang diberikan oleh Mari Takumi pun ingin menceritahu kenapa dia bisa lupa akan dirinya Lalu dia bertemu dengan si cewek Dan si cewek pun menceritakan semua hal ke Takumi Tentang kenangan-kenangan yang dimasukkan ke pikiran Takumi Oleh ayah si cewek Agar si cewek tidak kesepian karena ditinggal mati oleh sang ayah Lalu si cewek pun memberikan Faiz Blaster Tak disangka-sangka, Mizuhara pun tiba-tiba datang Dan menembak Takumi Dan si cewek pun mengorbankan dirinya untuk melindungi Takumi Di tengah kejadian tersebut, Mizuhara berhasil mencuri Faiz Belt Dan membawanya kabur Beruntung, Mizuhara dicegat oleh Kiba Lalu Mizuhara berusaha untuk menyakiti Kiba Tetapi sebuah kecelakaan terjadi Pedang yang dibawa Kiba Tertancap ke perut Mizuhara Yang langsung menembakannya Dan kejadian itu dilihat oleh bawahan Mizuhara Paginya, Kiba pun mengembalikan Faiz Belt tersebut Dan bawahan Mizuhara segera sigap menahan dua teman Kiba yang Orfenok tersebut Dan mengatakan bahwa Kiba adalah Pembunuh dari Mizuhara Tetapi Kiba menjelaskan bagaimana situasinya Dan diikuti oleh penjelasan Takumi Lalu untuk menebus kesalahan Kiba Para bawahan Mizuhara menyuruh Kiba dan Konkoan Untuk mengambil Faiz Belt di Smart Brain Kiba pun menyetujui rencana nekat tersebut Tetapi sesampainya tiba di Smart Brain Kiba dan Konkoan pun disambut oleh pemimpin Smart Brain Dengan Orfenok raksasa yang menyerang mereka Kiba dan Konkoan pun ditumbangkan satu persatu Dan di sini juga diperlihatkan adegan emosional antara kedua Orfenok Kemudian diperlihatkan bahwa Mari seakan-akan berkhianat kepada Kiba Yang sebenarnya itu adalah rencana dari Smart Brain Yang sebelumnya saat itu mengirim kupu-kupunya Untuk mengkopi wajah dan suara dari Mari Setelah itu kita juga diperlihatkan betapa putus asalnya Kiba Atas kematian dari teman-temannya Untuk kedua kalinya Kamara dari Saiga dan Orfenok kembali ke pemukiman Untuk membumi hanguskan Malaysia Faiz fokus mengajar Saiga Dan menyelamatkan yang lain Keitaro pun memutuskan untuk berubah menjadi kamar dari Kaisa Yang sebenarnya hal itu adalah mustahil Tetapi setelah meminum obat dari Sang Profesor Keitaro dapat berubah dan mengalahkan Orfenok Tetapi hal itu tidak berlangsung lama Dan mengakibatkan Kaisa Bel menjadi hancur Setelah itu Saiga kembali dan menculik Mari Untuk dibawa ke Smart Brain Dan satu-satunya harapan umat manusia adalah Takumi Lalu Takumi pun berencana untuk menyelamatkan Mari Keitaro pun bersikeras untuk ikut dengan Takumi Tetapi hal itu digagalkan dengan ditinggalkannya Keitaro di perjalanan Di Smart Brain Kita ditunjukkan dengan Mari yang dirantai Dan dijadikan sebagai makanan yang ditonton oleh semua orang Supaya tidak ada lagi manusia yang memperontak Beruntung, Takumi pun datang dengan tepat waktu Dan melepaskan rantai dari Mari Kamar dari Faiz pun kewalahan saat melawan Orfenok Raksasa tersebut Tetapi saat Faiz telah memiliki kesempatan Kamar dari Faiz pun datang untuk menghalau Kamar dari Faiz Lalu terjadilah pertarungan Kamar dari Faiz dan Faiz Yang mana di aksel form Faiz Jauh lebih unggul Kita juga diperlihatkan Orfenok Raksasa yang sedang mengejar Mari Setelah aksel form habis Faiz pun kewalahan Dalam melawan Faiz Dan beruntung di saat yang tepat Mari pun memberikan senjata dari Faiz Dan berhasil mengalahkan Faiz Sontak Penonton pun kecewa akan hal itu Dan tibalah Kiba yang telah dicuci otaknya Oleh kejadian sebelumnya Yang menewaskan teman-temannya Dan berubah menjadi kamarader Orga Dengan terpaksa Takumi pun harus berhadapan dengan Kiba Saat ingin menghabisi Takumi Terungkaplah bahwa Takumi adalah Orfenok Hal itu membuat Mari menjadi terkejut Begitu juga dengan semua orang yang ada di sana Pertarungan pun dilanjutkan Dengan Orfenok Takumi melawan Orfenok Kiba Tetapi Kiba pun tetap mendominasi pertarungan Akibat semangat dan kata-kata dari Mari Takumi pun mengambil Faiz Blaster Dan Faiz berubah menjadi ke final formnya Sehingga kekuatan dari Faiz pun bertambah dengan pesat Yang dapat memukul mundur kamarader Orga Dan semua orang pun terdiam Saat itu alhasil kamarader Orga pun berhasil dikalahkan Dan hal itu membuat Kiba tersadar Orfenok Raksasa memanfaatkan hal itu Dengan menyerang Mari Beruntung Mari pun berhasil diselamatkan oleh Kiba Lalu Kiba mengorbankan dirinya untuk menebus Rasa bersalahnya kepada Mari Akhirnya Faiz pun juga berhasil mengalahkan Orfenok Raksasa Kiba mengatakan kata-kata terakhirnya kepada Takumi Untuk meneruskan janjinya Agar manusia dan Orfenok dapat hidup saling berdampingan Setelah itu pemimpinan pun dieksekusi atas kegagalannya Di akhir cerita Takumi dan Mari pun dihalangi oleh para Orfenok Dan kemudian membiarkan mereka untuk pergi Yang seakan-akan Takumi membuktikan bahwa Orfenok dan manusia Bisa hidup saling berdampingan Pada dasarnya Film ini merupakan alternatif ending dari serisnya sendiri Jadi memang gak ada hubungannya dengan episode-episode akhir di filmnya Film ini juga menggambarkan pertikaian antara ras Seperti hal yang diperlihatkan antara ras manusia dan ras Orfenok Film ini juga mengandung kentalnya karena sisme Tetapi hal itulah yang menjadikan konsep Akan bagaimana kita memandang Cara melihat orang lain Dan tidak membeda-bedakannya Sekian dari saya Maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih